Intro Marilah kita panjatkan Puji syukur kita kepada Allah SWT Pada pagi hari ini Di hari Selasa Tanggal 6 Juli 2021 Di masa-masa Kita Melakukan WFH 100% untuk Kampus kita UMS Berkaitan dengan PPKM Yang diterapkan oleh Pemerintah Untuk wilayah Jawa Bali Dan juga Saya kira itu juga merupakan Masukan usulan dari MCCC Muhammadiyah COVID Command Center PP Muhammadiyah Sehingga Muhammadiyah Memiliki Tanggung jawab yang besar Untuk ini Dan kita sebagai Bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah Yaitu sebagai Amal usaha Muhammadiyah Di bidang pendidikan Kita Mempelopori Untuk Penerapan PKKM Dalam rangka Untuk Apa namanya Menurunkan Atau menghentikan Atau mengurangi Penyebaran Penularan COVID-19 Yang memang Akhir-akhir ini Mengalami Lonjakan Yang sebegian rupa Kalau kita Mendengar Misalnya berita dari Rumah Sakit Sarjito UGM Yogyakarta Itu sehari Sampai berapa puluh Orang Yang Wafat Disamping Mungkin Menggeludaknya Apa namanya COVID itu Juga Terkait Dengan Yang info Yang terdengar Kemarin Adalah terkait Dengan Info Kekurangan Kekurangan Oksigen Kekurangan Tatum Oksigen Nah itu Tentu Mohamadiyah Memiliki Tanggung jawab Yang sedemikian rupa UMS Sebagai bagian Dari Mohamadiyah Mohamadiyah Tentu Juga akan Tidak bisa Tinggal diam Sebagai Salah satu Amal usaha Mohamadiyah Apalagi di Kampus kita Sudah ada Gugus Tugas Untuk COVID-19 Ini Nah Berkaitan dengan Perkembangan Yang baru Mohamadiyah Dalam hal ini PP Mohamadiyah Sudah Mengeluarkan Edaran Pimpinan Pimpinan Pusat Mohamadiyah Nomor 5 EDR Garing 1.0 Garing E Garing 2021 Yang berisikan Tentang Himbauan Perhatian Kewaspadaan Dan Penanganan COVID-19 Serta persiapan Menghadapi Idul Adha 1942 Atau Tahun 2021 Namun Yang perlu Kita Pahami Pertama Secara Fakteh Secara Tuntunan Sesuai Quran Sunnahnya Pada Garis Besarnya Tentu Tetap Sama Tentang Sunnah-sunnah Yang harus Kita Laksanakan Menjelang Idul Adha Yang kemarin Sudah Kita Sampaikan Jadi Mulai Tanggal Satu Zulhijjah Bagi Bapak-Bapak Dan Ibu Yang akan Melaksanakan Udkhiyah Menyembelih Korban Atau Berkorban Mungkin Tidak Menyembelih Sendiri Mungkin Ada yang Menyembelih Sendirinya Jadi Bapak-Ibu Yang akan Berkorban Jangan Lupa Nanti Mulai Tanggal Satu Zulhijjah Tahun ini Bertepatan Dengan Tanggal Sebelas Sebelas Juli Sebelas Juli Kita Tidak Lagi Memotong Kuku Dan Rambut Kita Nah Untuk Itu Ya Sebelum Tanggal Satu Zulhijjah Atau Sebelum Tanggal Sebelas Juli Yang Mungkin Merasa Kukunya Panjang Merasa Rambutnya Terlalu Panjang Untuk Dipotong Silahkan Segera Dicukur Dipotong Kukunya Juga Begitu Sampai Tanggal 10 Juli Atau Akhir Zul Qodah Artinya Yang penting Sebelum Tanggal Satu Zulhijjah Ini Mungkin Mengingatkan Jangan Sampai Lupa Misalnya Ingat-ingat Sudah Tanggal Satu Sudah Enggak Boleh Potong Kuku Enggak Boleh Potong Rambut Itu Rambut Kepala Rambut Umis Rambut Jenggot Juga Begitu Otomatis Segala Kuku Atau Rambut Tidak Boleh Dipotong Artinya Itu Sunnah Bagian Sunnah Yang Disebut Dalam Istilah Fokinya Adalah Sunnah Tartiyah Sunnah Untuk Meninggalkan Suatu Perbuatan Tertentu Jadi Perbuatan Yang Dianjurkan Untuk Ditinggalkan Yaitu Tidak Memotong Rambut Tidak Memotong Kuku Kemudian Sunnah Yang Lainnya Kalau Yang Tadi Sunnah Tartiyah Sunnah Meninggalkan Sesuatu Perbuatan Maka Juga Ada Sunnah Amaliyah Atau Sunnah Fi'liyah Mungkin Lebih tepat Sunnah Amaliyah Sunnah Yang Perlu Kita Amalkan Jadi Anjuran Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Perlu Kita Laksanakan Jadi Amalan Itu Termasuk Amalan Yang Yang Dicintai Oleh Rasul Oleh Allah Dan Rasulnya Jadi Amalan Yang Mustahab Menurut Agama Amalan Yang Dianjurkan Mustahab Itu Artinya Dicintai Disukai Nah Kemudian Kalau Dalam Islah Fakihnya Adalah Sunnah Sunnah Nanti Ada Sunnah Yang Mu'akad Atau Mu'akadah Ada Yang Sunnah Lu'iru Mu'akadah Lu'iru Mu'akad Berarti Sunnah Biasa Nah Misalnya Sunnah Biasa Itu Adalah Melaksanakan Puasa Sembilan Hari Tis'a Zilhijjah Ya Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Yasumu Tis'a Zilhijjati Wa Yawmi Arafatah Wa Soumu Ashura Adalah Rasulullah Melaksanakan Puasa Sembilan Hari Di awal Zilhijjah Termasuk Di dalamnya Yaumu Arafah Hari Arafah Wa Soumu Yaumi Ashura Dan juga Rasulullah Melaksanakan Puasa Tanggal Sepuluh Muharram Sehingga Orang Jawa Menyebutnya Surah Karena Dari kata Ashura Ashura Artinya Sepuluh Ada Tiga Yang disebut Dalam Hatis Itu Puasa Sunnah Sembilan Hari Di awal Dulijjah Termasuk Di dalamnya Puasa Arafah Dan Juga Puasa Hari Ashura Atau Tanggal Sepuluh Muharram Satu Sampai Sembilannya Pada Dasarnya Itu Sunnah Guairu Mu'akadah Tapi Karena Ada Hadis Lain Tidak Ada Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Kecuali Amalan Yang Dilaksanakan Di Sepuluh Awal Dulijjah Sepuluh Hari Di awal Dulijjah Termasuk Adalah Sholat Idul Adhanya Maka Ya Kalau Hakikat Sholat Apa Puasa Satu Tanggal Sembilannya Itu Sunnah Guairu Mu'akadah Tapi Karena Ada Kata-kata Yang Paling Dicintai Maka Dia Bisa Meningkat Lagi Menjadi Mu'akadah Sangat Dicintai Oleh Allah Sangat Dicintai Oleh Allah Ta'ala Itu Nanti Mulai Tanggal Satu Dulijjah Tanggal Sebelas Juli Sampai Tanggal Sembilan Belas Juli Kita Berkata Pemil Hari Di Awal Dulijjah Nah Puncaknya Di Tanggal Sembilannya Yaitu Puasa Hari Arofah Puasa Arofah Termasuk Sunnah Mu'akadah Karena Memang Memiliki Apa Namanya Hikmah Atau Memiliki Fungsi Memiliki Nilai Yaitu Yukaf Virussanat Al-Madiyah Wal-Bagiyah Jadi Puasa Hari Arofah Itu Dikatakan Rasulullah Dapat Menghapus Dosa-dosa Setahun Yang Lalu Dan Dosa-dosa Setahun Yang Lewat Itu Nilainya Seperti Itu Artinya Dosa-dosa Kecil Yang Kita Laksanakan Mungkin Karena Kelalaian Kita Maka Itu Akan Terampunkan Oleh Allah Bukan Disengaja Jadi Misalnya Aku Sudah Puasa Arofah Kalau Yang Lalu Sudah Terampunkan Jelas Yang Akan Datang Juga Sudah Terampunkan Maka Terus Bebas Melakukan Dosa Bukan Begitu Kita Tetap Menjaga Diri Hadis Nabi Mengatakan Ittakillaha Hayzumakunta Bertakwalah Kepada Allah Dimanapun Kalian Berada Itu Hadisnya Agar Kita Selalu Menjaga Menjaga Diri Dari Segala Kesalahan Dan Dosa Tapi Disitu Dikatakan Bertakwalah Kalian Dimanapun Berada Dan Kapanpun Berada Ditambah Dengan Wahad Bi'is Sayyiatal Hasanah Dan Ikutilah Perbuatan Burukmu Dengan Perbuatan Yang baik Artinya Kita sudah Berjaga-jaga Sudah Bertakwa Dimanapun Kapanpun Perbuatan Yang baik Yang baik Yang baik Akan Menghapus Perbuatan Yang buruk Yang salah Tadi Yang kita Sudah Istighfari Yang sudah Kita Taubati Kepada Allah Nah Itu Puasa Puncaknya Di Puasa Arafah Tanggal Sembilan Zulhijjah Jadi Kalau Yang Tidak Bisa Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Tiga Sampai Tanggal Delapan Ya Tidak Apa-apa Tapi Tentu Kita Tidak Melaksanakan Sunnah Nabi Yang optimal Tadi Nah Tidak 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 Usahakan Yang tanggal Sembilannya Puasa Arafah Nah Ini Kalau Yang puasa Seperti ini Insyaallah Tidak Ada Kaitannya Dengan Persoalan COVID-19 Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan PKKM Yang terkait Dengan Apa Namanya COVID-19 Penyebaran Virus COVID-19 Nah Sekarang Kenapa PP Muhammadiyah Mesti Mengeluarkan Edaran Edaran Padahal Tahun lalu Juga sudah Mengeluarkan Edaran Yang semacam Yang sejenis Di tahun lalu Ini Dimuncunkan Lagi Ya Artinya Supaya Kita Memperhatikan Dan Mengingat Kondisi Sekitar Kita Kondisi Sekitar Kita 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 Tahu Beberapa Minggu Yang Lalu Ketua MCCC PP Muhammadiyah Pak Doktor Mohamed Agus Agus Kamsuddin Yang juga Ketua Majelis PKU Pembina Kesehatan Umat Lupa Singkatan Yang benarnya Kalau dulu PKU Penolong Kesengsaraan Umum Pernah Menjadi Pembina Kesehatan Umat Pernah Menjadi Pembina Kesejahteraan Umat Sekarang Pelayanan Kesehatan Umum Mungkin Atau Umat Ya Artinya Beliau Menyampaikan Mengusulkan Kepada Pemerintah Akhir Jawa Minimal Jawa Usul-usulannya Mohamed Itu Jawa Di lockdown Dua Minggu Nah Kemudian Pemerintah Mengumumkan Nggak tahu Apakah Karena Masukan Dari MCCC Atau Asptop Yang lain Ya Artinya Pemerintah Mengumumkan Tanggal 3 Sampai 20 Yang berarti Juga Sekitar Dua Pekan Nah Nah Disinilah Maka Kemudian Berkaitan Peribadatan Yang Memungkinkan Membawa Kepada Kerumunan Membawa Kepada Kerumunan Maka Oleh sebab Itu Disebutkan Di edaran Nomor Empat Itu Tapi Sebelumnya Kalau nomor Tiga Seluruh Kegiatan Persyarikatan Diselenggarakan Secara Tatap Muka Yang Diselenggarakan Tatap Muka Luring Atau Offline Dengan Melibatkan Banyak Orang Agar Tidak Dilaksanakan Dan Diganti Secara Daring Ini Yang Pertemuan Pertemuan Biasa Nah Kemudian Yang Keempat Yang Sudah Masuk Ke Persoalan Idul Adha Mungkin Juga Nanti Pelaksanaan Sholat Dan Korbannya Maka Keempat Itu Berbunyi Sebagai Langkah Pencegahan Sebagai Bagian Dari Kehati-hatian Kehati-hatian Itu Kalau Di dalam Fatwa Tarjeh Yang Lalu Yang Lainya Yang Sudah Dikeluarkan Di tahun Yang Lalu Itu Dalilnya Ayat Yang Terbunyi Wahai Orang-orang Yang Beriman Hendaklah Kalian Melakukan Kewaspadaan Berhati-hati Dan Melakukan Kewaspadaan Jadi Disini Sebagai Bagian Dari Kehati-hatian Mentegah Apa Namanya Kemudaratan Kemudaratan Yang Lebih Besar Akibat Tingginya Kasus Covid-19 Maka Masjid Dan Musola Yang Memang Di tempat-tempat Yang Sangat Tinggi Kasusnya Untuk Sementara Dinonaktifkan Terlebih Dahulu Dari Segala Aktivitas Yang Melibatkan Jamaah Akan Tetapi Dari Di tempat-tempat Yang Mungkin Masih Bisa Mungkin Tidak Terlalu Tinggi Kemudian Jamaahnya Relatif Belumukin Belumukin Karena Hanya Satu Lingkungan Tersebut Seperti Pesantren Kita Misalnya Atau Masjid Kampung Yang Tidak Banyak Melibatkan Jamaah Dari Luar Maka Masjid-masjid Itu Mungkin Mungkin Masih Bisa Dilaksanakan Solat Berjamaah Dengan Menegahkan Protokol Kesehatan Secara Super Ketak Terat Itu Artinya Jaraknya Disiplin Satu Setengah Sampai Dua Meter Memakai Masker Kemudian Disediakan Atau Mungkin Membawa Sendiri-sendiri Apa Namanya Hand Sanitizer Atau Kalau Sabun Cuci Bisa Disediakan Di Masjid Kemudian Juga Alas Dan Alat Dan Alas Solatnya Juga Demikian Tapi Untuk Masjid-masjid Yang Betul-betul Darurat Kawasannya Sangat Darurat Maka Dianjurkan Untuk Tidak Bersama Ahdi Masjid Untuk Itu Azannya Ketika Hayya Alas Solat Diganti Dengan Sallu Fi Rihalikum Atau Sallu Fi Buyutikum Jadi Setelah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sallu Fi Rihalikum Atau Sallu Fibuyutikum Jadi Hayya Alas Solahnya Diganti Itu Yang Menandakan Agar Para Jamaah Karena Situasi Yang Sangat Berat Untuk Solat Di rumah Masing-masing Itu Yang Solat Wajib Lima Waktu Apalagi Solat Idul Adha Yang Sifatnya Sunnah Meskipun Sunnahnya Juga Sunnah Makhadah Maka Juga Dianjurkan Untuk Solatnya Di rumah Masing-masing Tetapi Di Mesid-mesid Yang Atau Tempat-tempat Solat Yang lingkungannya Memang Mungkin Kuning Atau Hijau Tapi Yang menentukan Hijau Atau Kuning Ini Tentu Pihak Yang Berwenang Nah Itu Maka Boleh Dilaksanakan Solat Di Masjid Mungkin Kalau Di lapangan Dikhawatirkan Terlalu Mengundang Masyarakat Banyak Maka Di tempat Tertutup Seperti Masjid Sementara Seperti Itu Tentu Tetap Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Ketak Di Sini Juga Disebutkan Proses Pembelajaran Perkulian Di Amal Usaha Muhammadiyah Di Pendidikan Harus Mengikuti Kebijakan MCCC Artinya Kampus Kita Sudah Menerapkan Itu Dengan WFH 100% Ya Mungkin Untuk Unit-unit Tertentu Karena Tugas-tugas Yang Harus Dilaksanakan Mungkin Masuk Dengan Pengaturan Jumlah Tenaga Yang Boleh Masuk Sekarapa Persen Itu Juga Seperti Kebutuhan Kita Semuanya Misalnya Perbankan Bank Jateng Syariah Itu Tetap Buka Dengan Pola Jam Yang Agak Berbeda Dari Hari-hari Biasa Jadi Ini Mungkin Tidak Fokus Kepada Idul Adhanya Saja Tapi Yang Terpenting Adalah Hal-hal Yang Memungkinkan Terjadinya Kerumunan Yang Pertama Yaitu Sholat Kitna Yang Kedua Adalah Pelaksanaan Kurban Pelaksanaan Kurban Jadi Untuk Pelaksanaan Kurban Tentu Karena Ibadah Udkhiyah Atau Kurban Itu Adalah Sunnah Dan Hukumnya Sunnah Mu'akkadah Sunnah Yang Sangat Diancurkan Maka Bagi Yang Memiliki Kemampuan Silahkan Berkorban Dan Pelaksanaannya Bagaimana Diatur Dengan Tetap Menjaga Supaya Tidak Terjadi Kerumunan Tidak Terjadi Penyebaran Virus Ya Kalau Bisa Di RPH Rumah Pemotongan Hewan Itu Lebih Bagus Tapi Kemarin Saya Ada Pertemuan Atau Dialog Dialog Interaktif Bersama Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah Dia Mengatakan Bahwa Jumlah RPH Sejawa Tengah Itu Hanya Sekitar 75 Buah Padahal Kabupaten Dita 30 Berapa Itu 37 Atau 30 Berapa Kabupaten Kecamatan Kota-kota Kecamatannya Berapa Ratus Nah Maka RPH Sentuh Tidak Memadai Kalau Semuanya Penyembelian Harus Di RPH Meskipun Sudah Dibagi-bagi Hari Tanggal 10 Tanggal 11 12 Dan 13 Nampaknya Juga Tidak Mencukupi RPH Di Jawa Tengah Untuk Apa Namanya Pelaksanaan Penyembelian Hewan Korban Saat Jawa Tengah Tentu Masjid-masjid Atau Kepanitiaan Mungkin Menyiapkan Bagaimana Menyiapkan Apa Namanya Pelaksanaan Korban Itu Di Satu Sisi Higienisnya Kebersihannya Dan Juga Kemungkinan Terjadinya Kerumunan Jadi Harus Panitia Betul-betul Harus Menyiapkan Keamanan Ini Keamanan Yang Semuanya Itu Adalah Dalam Rangka Penyelamatan Jiwa Maka Kemudian PP Mahathia Juga Memberikan Fatwa Bahwa Korban Ibadah Korban Kita Kalau Ada Hal-hal Yang Sangat Medesak Untuk Diatasi Seperti Sudara-sudara Kita Yang Terpapar Mungkin Jumlahnya Relatif Banyak Kemudian Tetangga Sudara Harus Menyiapkan Menyiapkan Apa Kebutuhan-kebutuhan Mereka Sehingga Ketika Untuk Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Yang terpapar Itu Karena Korban Kita Tidak Cukup Lagi Untuk Korban Maka Prioritasnya Yang Didahulukan Yang Mana PP Mohamadiyah Memfatwakan Yang Didahulukan Adalah Menolong Korban Bencana Seperti COVID-19 Ini Dengan Catatan Itu Adalah Penyelamatan Jiwa Jadi Menyelamatkan Jiwa Itu Hukumnya Wajib Sedangkan Berkorban Hukumnya Sunnah Meskipun Sunnah Mu'akad Maka Yang Wajib Itu Didahulukan Insyaallah Kalau kita Sudah Melaksanakan Yang Wajib Yang Sunnah Yang Sudah Kita Niatkan Ingin Kita Laksanakan Tetapi Tidak Dapat Kita Laksanakan Karena Sesuatu Hal Maka Sudah Dinilai Oleh Allah Tuhan Tapi Bagi Yang Mampu Menolong Korban COVID-19 Juga Mampu Berkorban Juga Mampu Maka Dua-duanya Dilaksanakan Itu Adalah Yang Lebih Baik Tapi Kalau Kemampuannya Salah Satu Maka Majlis Tarjih Di Dalam Surat Edaran Ini Dan Juga Edaran Yang Lalu Menfatwakan Diprioritaskan Untuk Menolong Korban Bencana Atau Korban Virus COVID-19 Ini Yang Mungkin Yang Perlu Kita Pahaminya Jadi Bukan Menganjurkan Agar Korban Dialihkan Bukan Apabila Terjadi Sesuatu Yang Mendesak Dan Yang Kita Mampu Hanya Melaksanakan Salah Satu Maka Kerjakan Yang Lebih Penting Kalau Kaidah Fakihnya Takdimul Aham Minal Muhim Mendahulukan Yang Lebih Penting Daripada Yang Sekedar Penting Kalau Yang Lainya Mendahulukan Yang Wajib Takdimul Wajib Alal Alasunna Ati Alal Mandub Atau Alal Mustahab Mendahulukan Yang Wajib Daripada Yang Disunahkan Ya Seperti Kalau Kita Masuk Bulan Ramadan Satu Bulan Penuh Kan Puasa Puasa Sunnah Tidak Ada Lagi Puasa Senen Kemis Tidak Ada Puasa Daud Apalagi Tidak Ada Puasa Ayam Mulbit Tidak Tidak Ada Karena Kita Melaksanakan Yang Wajib Yaitu Puasa Ramadan Puasa Sunnah Tidak Ada Lagi Otomatis Puasa Sunnah Itu Sudah Ternilai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Ketika Pelaksanaan Ibadah Korban Ini Berkecuali Bagi Orang Orang Yang Memiliki Kemampuan Untuk Melaksanakan Dua-duanya Maka Majlis Tarjih Pun Juga Men Apa Namanya Men Patwakan Silahkan Melaksanakan Kedua-duanya Berkorbannya Juga Iya Menolong Kaum Do'afak Dan Menolong Korban Covid Juga Iya Insyaallah Itu Suatu Kebaikan Bagi Yang Memiliki Kemampuan Untuk Melaksanakan Dua-duanya Tapi Kalau Tidak Mampu Ya Itu Dikonversi Dalam Arti Bukan Dialihkan Dalam Arti Kemudian Kita Tidak Punya Niatan Korban Sama Sekali Artinya Kita Mendahulukan Yang Yang Sangat Penting Dibanding Yang Sekedar Penting Mendahulukan Yang Wajib Daripada Yang Sunnah Itu Takdimul Aham Minal Muhim Takdimul Wajib Minas Sunnah Nah Kemudian Juga Mungkin Untuk Penyebaran Daging Korban Yang Lebih Merata Dan Bisa Menyentuh Daerah-daerah Yang Sangat Minus Daerah-daerah Yang Jauh Maka Majelis Tarjih Juga Menganjurkan Terutama Untuk Keluarga Besar Muhammadiyah Agar Menyalurkan Korbannya Melalui Lazismu Nah Lazismu Mempunyai Program Korban Untuk Ketahanan Pangan Dengan Dengan Program Rendang Dengan Model Membuat Kornet Kornetisasi Tentu Memang Ketika Dikornetisasi Proses Kornetisanya Sangat Lama Sehingga Mungkin Penyembelihannya Sesuai Jadwal Penyembelian Sesuai Sunnah Sesuai Syariat Bisa Tanggal 10 11 12 Sampai 13 Karena Mungkin Begitu Banyaknya Orang Yang Terkorban Juga Melalui Lazismu Menggunakan Program Korban Ketahanan Pangan Itu Dengan Rendang Dan Kornetisasi Mungkin Yang Terkumpul Bisa Apakah Ratusan Atau Ribuan Binatang Mungkin Ribuan Sapi Kalau Ribuan Sapi Otomatis Penyembeliannya Tidak Bisa Hanya Satu Hari Hingga 10 11 12 13 Dan Juga Dilaksanakan Di Beberapa Tempat Kalau Saya Mendengar Ada Surabaya Ada Di Luar Jawa Juga Ada Di Beberapa Titik Kemudian Dilakukan Kornetisasi Kornetisasi Mungkin Prosesnya Bisa Sampai Dua Bulan Atau Lebih Sehingga Kaleng Daging Kaleng Itu Akan Distribusikan Dua Bulan Setelah Idul Adha Atau Dua Setengah Bulan Atau Mungkin Tiga Bulan Dan itu Diedarkan Ke Daerah Daerah Yang Sangat Minus Sangat Membutuhkan Dan itu Sangat Bagus Itu juga Yang Dianjurkan Oleh PP Muhammadiyah Melalui Surat Edarannya Nah Kemudian Untuk Sholat Idul Adha Apabila Kita Tidak Melaksanakan Sholat Di Masjid Atau Di tempat Sholat Di tempat Umum Berarti Kita Sholat Di rumah Kita Masing-masing Atau Sholat Di rumah Kita Masing-masing Berarti Kita Berjamaah Dengan Keluarga Kita Berjamaah Dengan Keluarga Kita Ya Tentu Yang Menjadi Imam Apakah Kepala Keluarga Atau Salah Satu Anggota Kepala Keluarga Yang Dipandang Memiliki Kemampuan Kalau Bisa Juga Ada Khutbahnya Dengan Singkat Seandainya Tanpa Khutbah Insyaallah Sholat Id itu Sudah Sah Tapi Kalau Afdul Tentu Dengan Khutbahnya Dan Khutbahnya Diberikan Secara Sesingkat Singkatnya Ini Saya Kira Apa Namanya Penjabaran Atau Mungkin Hal-hal Yang Dapat Kita Sampaikan Berkaitan Dengan Surat Edaran PP Muhammadiyah Yaitu Surat Edaran Nomor 5 Garis Miring EDR Garis Miring 1 Romawi Titik Kosong Garis Miring E Garis Miring 2021 Yang Babnya Adalah Imbauan Perhatian Kewahpadaan Dan Penanganan Covid-19 Serta Persiapan Menghadapi Idul Adha 1442 Garis Miring 2021 Masai Ini Barangkali Yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Jamah Sekalian Saya Akan Lihat Di Room Chat Apakah Ada Pertanyaan Yang Masuk Setelah Itu Nanti Mungkin Yang Mau Pertanya Secara Langsung Ini Yang Pertama Ada Berita Duka Yaitu Guru Kita Orang Tua Kita Sesepuh Kita Peladan Kita Pak Haji Samian Rahimahullah Telah Berpulang Ke Rahmatullah Nah Kemudahan Amal Ibadahnya Diberima Dan Dosanya Diampuni Oleh Allah Ta'ala Keluarga Yang Ditinggal Mendapatkan Kebabaran Itu Yang Muncul Di chat Yang Pertama Berita Duka Pak Samian Dosen FKIP OMS Beberapa Waktu Yang Lalu Tapi Masih Aktif Sebagai Tenaga Pengajar Berikutnya Ada pertanyaan Dari Pak Natang Natang Sang Pak Puasa Sunnah Di Bulan Dujjah Cukup Satu Hari Tanggal Sembilan Atau Sembilan Hari Satu Sembilan Atau Boleh Pilih Satu Hari Di antara Satu Sampai Tanggal Sembilan Jadi Puasa Yang Disunahkan Dan Diamalkan Oleh Nabi Yaitu Puasa Sembilan Hari Di Awal Dujjah Berarti Tanggal Satu Sampai Tanggal Sembilan Itu Bisa Sembilan Hari Semuanya Otomatis Itu Yang Bagus Kalau Enggak Mampu Semuanya Ya Satu Seling Lagi Tiga Seling Lagi Tujuh Seling Lagi Sembilan Kalaupun Gak Bisa Semuanya Ambil Satu Tanggal Sembilannya Kalau Kita Hanya Bisa Laksanakan Satu Hari Yang Kita Laksanakan Adalah Tanggal Sembilannya Karena Tanggal Sembilannya Itu Ada Ada Hatis Hatis Secara Khusus Memerintahkan Menganjurkan Kita Puasa Namanya Puasa Arofah Kenapa Dimana Makan Puasa Arofah Karena Pada Tanggal Sembilan Itu Adalah Hari Dimana Para Jamaah Haji Melaksanakan Wukuf Di Padang Arofah Meskipun Karena Perbedaan Tempat Tidak Harus Bersama Sama Puasanya Dengan Saat Para Jamaah Haji Melakukan Wukuf Di Padang Arofah Tapi Yang Terpenting Adalah Tanggal Sembilannya Nah Tanggal Sembilan Itu Kalau Di Saudi Berarti Bersamaan Dengan Wukuf Di Padang Arofah Untuk Para Jamaah Haji Dan Para Jamaah Haji Tidak Tidak Melaksanakan Puasa Jadi Para Jamaah Haji Itu Tidak Disyariatkan Untuk Melaksanakan Puasa Arofah Jadi Orang Yang Wukuf Di Padang Arofah Tidak Berkuasa Jadi Yang Disunahkan Berkuasa Sembilan Zulhida Puasa Arofah Itu Hanya Orang Orang Yang Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Begitu Juga Yau Isha Umu Isha Umu Ya Umit Tis'a Tis'a Zilhijah Begitu Jika Berkuasa Sembilan Hari Di Awal Zulhijah Itu Juga Dilakukan Untuk Mereka Yang Sedang Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Jadi Yang Afdol Yang Mana Yang Paling Afdol Kalau Kita Hanya Bisa Melaksanakan Satu Hari Ya Tanggal Sembilan Atau Hari Arofah Kalau Kita Bisa Laksanakan Semua Yang Afdol Ya Satu Sampai Tanggal Sembilan Begitu Allah Itu Sudah Ada Di Dalam Tuntunan Ida Yang Diterbitkan Oleh PP Majlis Tarje Disitu Juga Dicebutkan Ada Dua Yang Satu Adalah Kuasa Arofah Di Tanggal Sembilan Dan Kuasa Tanggal Satu Sampai Tanggal Sembilan Jadi Bisa Dibuka Kembali Tuntunannya Ini Saya Kira Yang Di Rum Chat Itu Selanjutnya Yang Mau Menyampaikan Dibersilukan Tidak Ijin Pak Samsul Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Matunul sangat Pak Samsul Tadi Mendapatkan Penjelasan Yang Lebih Clear Tentang Masalah Korban Tadinya Bahwa Kita Menyampaikan Kepada Jamaah Ini Ada Dua Situasi Satu Adalah Sunnah Mu'akat Karena Sudah Sudah Terjatuh Artinya Aturan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Dan Dilaksanakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Yang Kedua Adalah Kondisi Darurat Kita Sehingga Masyarakat Diminta Memilih Untuk Mau Korban Atau Mau Mencotakohkan Dana Korbannya Kepada Yang Aman Untuk Melaksanakan Itu Nah Kemudian Hal ini Perlu Disosialisasikan Jangan Jangan Fatma Kemudian Panitia Seperti Itu Ini Mungkin Perlu Disosialisasikan Kemudian Yang Kedua Tentang Masalah Penutupan Masjid Sampai Dengan Solat Alhamdulillah Ini Pengalaman Pribadi Dalam Arti Di Kampung Kami Kebetulan Imam Itu Memang Beliau Sejak Awal Sejak Dulu Di Bulan Maret 2020 Itu Kami Hanya Libur Kalau Tidak Salah Sekitar Sepekan Hanya Libur Selama Sepekan Kemudian Bapak Takmir Masjid Itu Begini Kok Kita Jadi Takut Pada Corona Dan Tidak Takut Pada Allah Seperti Itu Sehingga Kami Kembali Ke Masjid Dan Sampai Hari Ini Alhamdulillah Kami Semua Sehat Sehat Gitu Dan Artinya Kita Memang Berjarak Seperti Yang Di Background Pak Samsul Tapi Sekarang Kita Daraknya Hanya Sajadah Jadi Masing-masing Bapak Sajadah Memang Tidak Sampai Bergempe Tapi Tidak Sampai Setengah Meter Seperti Yang Dipotoh Ini Malah Satu Meter Kenapa Karena Kami Memang Apa Namanya Sholat Sesuai Dengan Tuntunan Rasul Dan Kami Mungkin Pak Tamir Masjid Kami Itu Berpandangannya Begini Apakah Kita Sudah Seperti Pahun Pada Zaman Rasul Ketika Zaman Umar Ketika Saat Itu Begitu Kita Tersinggul Sedikit Langsung Meninggal Seperti Itu Sementara Sekarang Kalau kita Melihat Persentasi Dari Yang Meninggal Dan Yang Terpapar Itu Masih Sangat Jauh Kalau tidak Salah Sekitar 15-20% Yang Meninggal 80% Kembali Sehat Seperti Itu Oleh Karenanya Saya khawatir Kenapa Kita Melarang Masjid Ditempelin Tiba Beraktifitas Dari Tanggal 3-20% Sementara Kita Melihat Mereka Tetap Mengaukan Aktifitas Meskipun Memang Aktifitasnya Beda Dengan Kita Mereka Hanya Semperan Sekali Kita Setiap Hari Nah Itu Padahal Allah Memerintahkan Umat Islam Laki-laki Sholat Fardu Itu Di Masjid Nah Itu Yang Terus Terang Merusahkan Saya Sebagai Umat Islam Yang Ilmu Agamanya Masih Sangat Minimal Kenapa Kita Kok Pada Menjauhi Masjid Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Bukti Silahkan Rawuh Ke Masjid Kami Kami Suma Sehat Dan Kebetulan Yang Kositif Di Kampung Kami Justru Yang Jarang Ke Masjid Dan Sudah Vaksin Ini Yang Semakin Menguatkan Kami Dengan Pendekat Kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Betul-betul Dilindungi oleh Allah Seperti Masjid Ditutup Jamaah Laki-laki Terutama Sholatnya Di rumah Padahal Dekat Masjid Karena Masjid Ditutup Kemudian Di rumah Kemudian Tentang Sholat Kalau Sholat Memang Itu Sunnah Jadi Monggo Saja Silahkan Di Masjid Atau Di Rumah Meskipun Kami Berusaha Seperti Rasulullah Yang Melakukan Rasulullah Dulu Di Lapangan Karena Lapangan Mungkin Tidak Diizinkan Mungkin Tetap Di Masjid Dan Halaman Masjid Seperti Itu Rentana Dari Masjid Kami Nah Itu Rasahan Saya Sebagai Umat Islam Apa yang Terjadi Kalau Kita Melarang Jamaah Sholat Di Masjid Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Yang Menurut Kami Itu Tidak Seperti Umar Umar Bin Khot Alhamdulillah Jadi Kalau Fatwa Tarje Itu Tidak Sampai Kepada Istilah Menutup Masjid Secara Umum Tapi Memang Mungkin Masjid Masjid Tertentu Yang Memang Betul Situasinya Jadi Itu Di Poin Nomor Empat Seperti Itu Jadi Tidak Dijeneralisasi Seperti Yang Disampaikan Misalnya Oleh Menteri Agama Itu Kan Tenderungnya Seperti Menggeneralisasi Seluruh Wilayah PKKM Masjid Kelenteng Gereja Macam-macam Ditutup Kalau Di Surat Edaran BP Tidak Begitu Jadi Kalau Daerah-daerah Yang Memang Apa Namanya Memungkinkan Untuk Dilaksanakan Sulat Berjamaah Ya Apa Namanya Tetap Dibuka Masjid Untuk Sulat Berjamaah Tetapi Memang Muhammadiyah Berpandangan Bahwa Afdoliatnya Ya Karena Situasi Ya Social Distancingnya Diterapkan Itu terkait Dengan Apa Namanya Menjaga 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 Keselamatan Itu Lebih Diutamakan Daripada Mungkin Melaksanakan Sunnah Merapatkan Ini 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 Ada yang Berpendapat Kalau Solat Itu Luruskan Dan Rapatkan Itu Namanya Solat Jamaah Yang Sempurna Tapi Kemudian Karena Situasi Seperti Ini Ada yang Berpendapat Ya Kita Menyelamatkan Diri Sendiri Dan Menyelamatkan Orang Lain Itu Lebih Diutamakan Nah Jadi Disitu Ini Hilafiah Yang Tidak Pernah Selesai Kalau Untuk Seperti Itu Sudahlah Kita Hormati Yang Solatnya Rapat Lurus Monggo Yang Solatnya Berjarak Monggo Yang Jelas Kalau Kita Perhatikan Di Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Itu Apa Namanya Solatnya Berjarak Tawafnya Juga Berjarak Bagi Yang Di Masjid Haram Tawafnya Juga Berjarak Dan Itu Sudah Dibahas Dikaji Oleh Tibarul Ulama Di Saudi Sana Saya Kira Ini Tidak Ada Selesainya Karena Itu Hilafiah Mungkin Yang Berpendapat Ya Namanya Solat Jamah Itu Rapat Lurus Nah Itu Benar Kemudian Solat Tidak Menutup Wajah Tidak Menutup Pakai Masker Karena Ada Hadis Nabi Hadis Nabi Yang Melarang Rasulullah Ar-Rajula Rasulullah Melarang Seorang Laki-laki Tidak Hanya Laki-laki Semuanya Yang Menutup Mulutnya Fissolah Dalam Waktu Solat Tapi Kemudian Para Ulama Fakih Termasuk Ulama Ulama Di Madri Tardih Itu Larangannya Bukan Larangan Sampai Tingkatan Haram Tapi Makruh Tidak Memakai Masker Solat Itu Tetap Sah Karena Itu Diperlukan Untuk Menyelamatkan Orang Lain Dan Menyelamatkan Diri Sendiri Maka Justru Diutamakan Memakai Masker Dalam Kondisi Pandemi Seperti Ini Ini Pun Hilafiyah Monggo Saja Itu Ya Bu Kemudian Yang Korban Tadi Jadi Korban Tidak Boleh Panitia Menemutuskan Sendiri Panitia Harus Berkonsultasi Dengan Sohibul Korban Dengan Sohibul Korban Mendiskusikan Apakah Mau Diteruskan Korbannya Atau Mau Dialihkan Untuk Bersedekah Kepada Korban Bencana COVID Ini Jadi Itu Kalau Dalam Dikusi Yang Untuk Saya Korban Tetap Korban Saya Membantu Sedekah Pakai Yang Lain Dana Yang Lain Sebagi Yang Punya Kemampuan Seperti Itu Yang Lain Pokoknya Saya Korban Aja Yang Penting Nanti Masalah Sedekah Urusan Belakangan Itu Monggo Saja Jadi Panitia Tidak Boleh Mengambil Keputusan Tanpa Sepertujuan Sohibul Kurban Saya Kira Itu Ya Bu Berikutnya Monggo Pak Razikun Dari Lassen Assalamualaikum Mbak Giyahi Ini Saya Ingin Menanyakan Tentang Juga hal Mbak Giyahi Yang Pertama Tentang Sholat Idul Fitri Di Daerah Yang Merah Begitu Juna Merah Sebetulnya Untuk Ini Diantara Pro-Kontra Masalah Apa itu Putusan Maklumat BP itu Kalau di BP Memang Tadi yang Sudah Disampaikan Pak Giyahi Tentang Kita Kalau Juna Merah Tidak Usah Mengadakan Sulat Kita Di rumah Sudah Diperbolehkan Tapi Karena Warga Kita Itu Ada Yang Taat Kepada Maklumat BP Dan Ada Yang Tidak Taat Yang Dikatakan Tadi Ya Seperti itu Seperti itu Atau dengan dasarnya Inasolati Wanusuki Wamah Yaya Wamah Mati Dan seterusnya Itu Padahal kita Itu karena Lorurat Gitu Pak Giyahi Makanya Saya Ingin Mencarikan Jalan Tengah Bagaimana Kita Menyelenggarakan Atau Tidak Kalau Kita Menyelenggarakan Di Juna Merah Kita Harus Tadi Super Ketat Mungkin Begitu Pak Giyahi Makanya Nanti Saya Bisa Diberi Jalan Keluar Oleh Pak Giyahi Bagaimana Sebaiknya Mengadakan Atau Tidak Untuk Yang Kedua Tentang Idul Korban Yang Biasa Kita Laksanakan Pak Giyahi Harus Ada Korban Betulnya Bagaimana Caranya Apakah Kita Harus Kita Ketati Biasanya Gitu Di Dalam Ruangan Di Lokasi Perguruan Kita Kunci Semua Apakah Harus Kita Super Ketat Memang Untuk Keduanya Itu Di Perjalan Keluar Sebaiknya Gimana Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Zona Merah Kalau Biasa Harianya Masih Ada Sholat Jamaah Di Masjid Sholat Nggak Apa-apa Dilaksanakan Tapi Dengan Seperti Sholat Berjamaah Harianya Dengan Prokes Yang Ketat Sholat Nya Juga Dilaksanakan Dengan Prokes Yang Ketat Itu Saya Kira Jalan Keluarnya Seperti Itu Sambil Memberikan Kebebasan Kepada Masyarakat Artinya Kepada Warga Muhammadiyah Mungkin Untuk Mengurangi Kapasitas Masjid Maka Silahkan Laksanakan Sholat Di Rumah Masing-masing Misalnya Juga bisa Dalam Laksanaan Sholat Itu Mungkin Bergabung Dua Atau Tiga Rumah Dua Atau Tiga Rumah Mengambil Di Halaman Yang Mungkin Mencukupi Atau Di Ruang Ruang Rumah Yang Mungkin Relatif Luas Yang Relatif Luas Tiga Keluarga Atau Tiga Rumah Bergabung Itu Akan Mengurangi Kepadatan Kerumunan Yang Ada Di Masjid Membukan Juga Salah Satu Jalan Keluar Melaksanakan Syariat Tetap Pelaksana Tetapi Keselamatan Bersama Tetap Terjaga Yang Korban Juga Begitu Mungkin Khusus Pelaksana Inti Pelaksana Inti Di Tempat Yang Tertutup Seperti Sekolahan Pager-pagernya Ditutup Nanti Telah Selesai Pemuda-pemuda Yang Peliling Mengantar Ke Tempat-tempat Jamaah Yang Mendapatkan Bagian Sehingga Para Penerima Bagian Tidak Dianjurkan Datang Ketempat Nanti Datang Ketempat Kerumunan Lagi Kerumunan Lagi Saya kira Pak Razikun Bisa Dilaksanakan Dikinis Bersih Tertutup Orang Khususus Yang Melaksanakannya Sehingga Tidak 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 Ada Penonton Yang Rame-rame Itu kan Mungkin Sohibul Korban Juga Boleh Menghadiri Karena Disunahkan Untuk Menyaksikan Tapi Seandainya Tempatnya Terbatas Sohibul Korban Tidak Beluh Hadir Tidak Apa-apa Insyaallah Kemudian Yang Dicet Ini Ada Lagi Dari Bumain Supanti Sebelumnya Pak Priyono Konsep Mampu Dalam Berkorban Apa Hari itu Punya Keluasan Rezki Dalam Hatis Nabi Mengatakan Barang Siapa Mal Maliki Memiliki Keluaskan Rezki Di hari Itu Tapi Tidak Mau Berkorban Ini Situasi Normal Tidak Mau Berkorban Maka Jangan Dekat Tempat Sholatku Itu Kata Nabi Jadi Yang dimaksud Mampu Memiliki Keluasan Rezki Di hari Itu Untuk Membeli Binatang Korban Dan Menyembelihnya Dan Bumain Kampung Saya Banyak Orang Yang Menyerah Korban Atas Nama Bukan Kepala Keluarga Misalnya Anaknya Istrinya Dan Sebagainya Itu Monggo Sajalah Tapi Kan Yang Jelas Satu Keluarga Satu Sudah Mencukupi Untuk Dalam Satu Keluarga Odina Atas Nambangan Kepala Keluarga Di Atas Nama Istri Atau Anak Itu Silahkan Saja Itu Mungkin Ingin Merasa Lebih Mantep Tahun Ini Yang Korban Bapak Besok Yang Korban Ibu Anak Dan Sebagainya Allah Alam Sala Bapak Kemudian Yang Berikutnya Berkorban Berkorban Untuk Orang Tua Yang Sudah Meninggal Apakah Diperbolehkan Karena Masjid kami Banyak Yang Melakukan Jadi Kalau Itu Untuk Orang Tua Untuk Sudara Dekat Kakak Atau Adik Untuk Ibu Untuk Ya Pokoknya Kerabat Dekat Itu ya Keluarga Inti InsyaAllah Dibolehkan Dan Afdolnya Lagi Apabila Kita Mengetahui Orang Tua Itu Kita Sudah Mendengar Beliau Berazam Untuk Berkorban Tapi Belum Sampai Waktunya Sudah Dipanggil Allah Itu Jelas Kita Laksanakan Seandainya Beliau Tidak Kita Tidak Tidak Beliau Berazam Tidak Tapi Kita Mampu Kemudian Kita Kita Apa Namanya Kita Kita Berkorban Atas Nama Bapak Ibu Keluarga Yang Meninggal Itu Dibolehkan Kemudian Yang Berikutnya Di Kampung Saya Banyak Yang Menyerahkan Korban Tadi Sudah Ini Bersulastri Hampir Sama Dengan Bum Tadi Pak Suyadi Ini Yang Berita Duka Baik Saya Kera Sudah Habis Yang Dicat Dan Yang Langsung Sudah Dua Orang Tadi Dan Sekarang Sudah Jam 8 Lebih 32 Menit Kita Cukupkan Untuk Pertemuan Kajian Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Sudah Bersama-sama Kita Bersilaturahim Untuk Melakukan Kajian Insyaallah Kita Bertemu Di Waktu Yang Akan Datang Di Selasa Berikutnya Mari Kita Akhiri Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Anta Astaghfiruka Watu Bilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi